Maka saudara-saudara kalian, fakta yang hak ini, ajaran hak, maka masyarakat Lampung ini harus diberikan satu pernyataan, satu kenyataan sejarah yang hak, ajaran yang hak, runtutan-runtutan nasab yang hak, yang benar bagaimana? Sementara ini yang hak ini banyak ditutupi, satu oleh orang-orang yang punya madhab transnasional, datang dari luar terlalu membangga-banggakan Afganistan, terlalu membangga-banggakan Libya, terlalu membangga-banggakan gerakan yang ada di Syria dan India, terlalu membangga-banggakan akidah-akidah dan gerakan-gerakan orang-orang madhab yang di dunia tidak jelas Tapi justru, manhaj ideologi daripada agama Islam, yang ditanamkan oleh para leluhur, yang bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke, ribuan pulau, ribuan pulau, ratusan bahasa, ribuan suku Ternyata diabaikan, sudah ditutup oleh framing-framing keislaman yang tidak jelas Termasuk saudara-saudara sekalian Nomor duanya adalah yang menutup itu sejarah Indonesia adalah keramba'anwi Yang disebut oleh kalian semua habaib Saya katakan seperti ini, saya bicara yang hak, bukan berarti saya benci sama Habib, tidak Kalau sebabah Habib tidak mau dinilai oleh orang Indonesia seperti itu, anda jangan berbuat seperti itu Sejarah Indonesia, Masya Allah ditenggelamkan Di framing sediakan peluru rupa membutakan masyarakat Lampung Indonesia tanpa Habib tidak bisa merdeka Padahal Habib datangnya abad ke-19, didatangkan oleh Belanda Makanya naik kapal, juga gratisan dari Belanda Sampai di Indonesia dikasih tanah, tanah Belanda Kerjanya, kerja sama Belanda Di dalam sejarah mereka selalu membelok kepada Belanda Selalu membelah Belanda, kenapa? Karena yang memberi kehidupan adalah Belanda Maklum, maklum, tapi NT juga harus tahu diri Jangan suka memframing, ini tanah orang Lampung, ini tanah Sumatera, ini tanah leluhur kita Jangan diframing tanahnya NTN, ini datang abad ke-19 Diframing sediakan rupa, buta itu masyarakat Lampung Saudara-saudara sekalian Indonesia sudah punya Tarnate Islam, Sultan Babunul Islam Indonesia sudah punya Sultan Bone Islam Indonesia sudah punya Samudera Pasai Islam Indonesia sudah punya Sultan-Sultan menyebar yang ada di Maluku Semuanya Islam, sebab sejak abad ke-9 Abad ke-13, sebelum Habib datang di Indonesia Indonesia sudah punya peradaban dan kebesaran atas nama Islam Jadi kalau ada, oknum Habib yang mengadakan Tanpa Habib, Indonesia tidak akan kenal Adana Islam tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah Ini adalah oknum Habib yang membutuhi masyarakat Lampung Jangan percaya, karena anda akan sebagainya Saudara-saudara sekalian, ini fakta sejarah Saudara-saudara kalian Apalagi sekarang, saudara-saudara lagi usul masalah yang berkaitan dengan bahan-bahan lain Fakta sejarah, data-data sejarah Fakta di ilmu dan teknologi Yang tidak bisa dibatang dengan logika Yang tidak bisa dibatang dengan akal manusia Yang tidak bisa dilanjutkan dengan ilmu dan teknologi manusia Bahwa mereka cuma bukan cucunya Rasulullah Kalau kalian mengatakan Habib cucunya Rasulullah Cursa besar Apa sebabnya? Kata Rasulullah Bagaimana siapa yang mengaku-ngaku yang bukan bapaknya Maka sorga haram bagi dia Orang yang mengaku bukan bapaknya Saya ini adalah anaknya Gustur Padahal bukan anaknya Gustur Maka sorga haram bagi dia Itu kata Rasulullah Itu kepada Gustur Apalagi kepada Rasulullah Maka disayang orang-orang yang masih terfreming Dipodohi dengan mengatakan cucunya Rasulullah Mereka akan diharam karena secolah Karena satu detik ini belum terbukti Dan tidak terbukti bahwa Abah itu cucunya Rasulullah Saya mau cerita Ini persen tes DNA itu sudah terbukti Baik dari luar negeri Yang ada di Mesir Yang ada di Hijaz Madinah Yang ada di Syria Yang ada di Pakistan Termasuk yang ada di Yamannya sendiri Mereka sudah menyatakan Baalwi Habaib itu bukan cucunya Rasulullah Di Timur Tengah Di Mesir Di Irak Sudah selesai dari dulu Yang namanya Habaib Baalwi bukan cucunya Rasulullah Di Indonesia sudah selesai Makanya orang Arab Bingung Kenapa di Indonesia ribut Di sini mah sudah selesai Kata saya orang Indonesia orangnya Wangkot-wangkot Rewel-rewel Bung bisa keblok Baik dari petakilannya Luar biasa Paling bisa keblok Sudah selesai Kenapa dipermasalahkan Oh emang Indonesia keadaan seperti itu Mau diperbudak oleh orang lain Mau direndahkan oleh orang lain Mau jadi budaknya orang lain Mau jadi jongosnya orang lain Sejarah leluhurnya dibelok-belokkan Dikabur-kaburkan Demi untuk mencintai Baalwi dan Habaib Akhirnya kalian semakin dalam Semakin dalam kesesatan Habaib Baalwi Bukan cucunya Rasulullah Karena DNA-nya tidak sama Kalau kalian tidak mau Percaya sama hasil tes DNA Uji laboratorium Kalian tidak usah percaya Sama golongan darah kalian Saudara-saudara sekalian Akhirnya kemudian apa Kemudian rahasia Rahasia Palestine itu Kekuatan Palestine Akhirnya dibongkar semua Diberikan kepada Zionis Israel Akhirnya Israel itu Dari dalam sudah mulai menguasai ekonomi Sudah memulai Lahan-lahan ekonomi Termasuk pertahanan Termasuk geologi Termasuk politik Sudah dikuasai semua Pada akhirnya Demikian tinggal diberikan pencerahan Bukti-bukti nyatanya ditunjukkan oleh Pemerintah Palestine Bukti-bukti nyatanya ditunjukkan oleh Para intelijen Mesir Masyarakat semakin tercerahkan Akhirnya saya Fadil Abdullah ditangkap Akhirnya kemudian diusul Dihukum gantung Mati Saudara-saudara sekalian Lah Apa yang terjadi di Palestine Tahun 46-48 Itu persis terjadi di Indonesia Di Madidi, di Lampung Klaim sejarah Sudah dilakukan oleh Oknum Ba'alwi Klaim makam Sudah dilakukan oleh Oknum Ba'alwi Ribuan makam Atas nama Ba'alwi Ada makam ini Habib ini Bin ini Bin Yahya Habib ini Bin ini Asgaf Habib ini Bin Al-Munawar Se-an tero Indonesia Dari mulai Jawa Sampai Kalimantan Sumatera Itu makamnya Leluhur Indonesia Dihabibkan semua Itu omong kosong Kalau tidak ada tujuan Omong kosong Apalagi genetika mereka Sama dengan Zionis Apa? Yaitu genetika Yahudi Askenazi Genetikanya sama Modus operandinya sama Kalau kita tregor Jangan-jangan Di masa yang akan datang Anak cucu kita Akan seperti nasibnya Sama dengan Palestine Na'udhu Bila Mitalik Maka sekarang kita bangkitkan Melalui perjuangan Wali soal Indonesia Dan Laskar Sabillah Bangkitkan Masyarakat Indonesia Melekakan Masyarakat Indonesia Bangunkan Masyarakat Indonesia Dari tidurnya Yang sangat lama Lebih daripada ratusan tahun Dibuai Didokrin dengan Dokrin yang tidak benar Maka Laskar Sabillah Harus tampil Sebagai pahlawan Untuk menyelamatkan Bangsa Indonesia Jangan sampai Anak cucu kia Kita bernasib sama Dengan Palestine Na'udhu Bila Min Na'udhu Bila Min Berjumpa lagi Berjumpa lagi di channel Prima Syahrman Ya Lampung Bagaimana kabar Teman-teman semuanya Hari ini Semoga teman-teman semua Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan selalu dalam keadaan Sehat walafiat Dimanapun teman-teman berada Amin Ya Rupalamin Baiklah pada video kali ini Akan menayangkan Acara gebiar Solawat Wali Songo Dan Selaturahid Akban Laskar Sabillah Dalam rangka Pengukuhan Laskar Sabillah Yang diisi langsung Oleh beliau Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyasi Dari Buntet Cirebon Yang berlokasikan Di lapangan Sepak bola Desa Banjarsari Kecamatan Natar Kabupaten Nampung Selatan Dan Alhamdulillah Acara ini Berjalan dengan lancar Baiklah Untuk persingkat Waktu Mari kita bersama Dengarkan Mo'idah Hasanah Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyasi Sampai selesai Supaya tidak gagal baham Mari kita Dengarkan videonya Sampai habis Dan Jangan lupa Selalu menggunakan Headset Supaya Teman-teman Bisa lebih fokus Mendengarkannya Dan saran dari saya Tonton sampai selesai Ya teman-teman Baiklah Selamat Mendengarkan Ya teman-teman Mari kita simak bersama Mo'idah Hasanah Beliau Yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet Jirebon Mari kita simak bersama Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wasyukrulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wabawalah la hawla wa la quwata illa billah Rabbish rahli sadari wa yasirli wa yasir li amri wa ahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Subhanakan Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana inna ka'antal alimul hakim Wa ba'd Wa ba'd ma'asyirul bukarra min poro alim ulama poro kyi poro sepuh bini sepuh Pejabat pemerintah Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak Sekda Dari keluarga besar, polda, provinsi Lampung Atau yang mewakili yang saya hormati Pengurus besar Nahdotul Ulama Dan para pengurus Nahdotul Ulama Pagar Nusa, Banser, Wabil Khusus Anggota PWI, Laskar, Sabi Lillah, Provinsi Lampung Masyarakat Bancarsari, Masyarakat Natar Alhamdulillah Kita semua berkumpul Berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam acara yang penuh dengan makna ini Mudah-mudahan kita semua Diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rahmah, Inayah, Ma'unah Minat dunya ilal akhirah Allahumma Amin ya Rabbal Alamin Salamat dan salam Marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang Yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti Allahumma Amin ya Rabbal Saudara-saudara sekalian Gusti Allah itu ngajari agama yang disebut agama yang hak Agama Islam itu agama yang hak Karena agama Islam itu turun dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahnya disebut juga Tuhan Pengeran yang hak Maka Al-Quran sebagai pedoman agama diturunkan oleh Allah adalah kitabullahil hak Kitabnya Allah yang hak Kemudian kanjung nabinya disebut An-Nabi Yul Haq Nabi yang hak Ajarannya juga disebut ajaran yang hak Al-Haq Al-Imam Abu'l Hussein Ahmad bin Faris Az-Zahrawi Seorang ulama besar abad ketiga Hijriyah Memiliki kitab Maqayisul Lughah Barometer kefasihan bahasa Arab Itu sampai 48 jilid Makanya disimpulkan Diringkas oleh muridnya Menjadi 4 jilid namanya kitab Mu'jamul Maqayis Imam Abu'l Hussein Ahmad bin Faris Az-Zahrawi Mengatakan Al-Haq Itu kadang-kadang diucapkan Lilmujidilis Syai'i Diucapkan untuk Allah yang mewujudkan segala sesuatu Bisababi ma taqtadihil hikmah Dengan satu sebab keberadaan Allah SWT Bisa dipelajari dengan hikmah yang telah diturunkan oleh Allah Hikmah yang diturunkan oleh Allah Keberadaan Allah Allah ini bisa dipelajari dengan satu Rangkaian daripada fenomena alam Kejadian daripada kejadian di dunia Siklus alam Sejarah perjalanan hidup manusia Termasuk juga tertib di dalam Kholqis samawati wal'ab Tertib runtutan Fenomena-fenomena Runtutan siklus kejadian langit dan bumi Itu semuanya saudara-saudara sekalian Itu bisa menunjukkan adanya Allah Bisa menunjukkan adanya Allah Dimana keberadaan Allah tidak bisa dibantah dengan logika manusia Dimana keberadaan Allah tidak bisa dibantah dengan akal manusia Dimana keberadaan Allah tidak bisa dibantah Dengan ilmu dan teknologi manusia Semakin akal dipakai oleh umat manusia Semakin akan menemukan Allah Semakin ilmu maju Teknologi semakin maju Maka manusia akan semakin mudah untuk menemukan Allah Maka kita sebagai umat Islam Adanya teknologi maju diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka mencerdaskan manusia Untuk mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya Makanya Allah disebutnya al-hak Keberadaan Allah tidak bisa dibantah dengan logika akal manusia dan teknologi manusia Karena akal logika teknologi adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kita jangan suka membantah yang hak Jangan suka membantah ilmu sesuatu yang Bil'ilmi dengan ilmu Jangan dibantah Membantah ilmu Membantah Allah Apa sebabnya? Sebab ilmu itu salah satu sifat daripada Allah Membantah ilmu itu membantah Allah Kalian tidak akan menang Sehebat apapun kalian Sekuat apapun kalian Sepintar se'alim apapun kalian Seskaya apapun kalian Bagaimana rekayasa kalian yang sangat canggih Dibuat semua Di framing semuanya Dipelokkan semuanya Tapi Allah Maha hak Memiliki ilmu yang sangat luar biasa Menghadapi atau menentang ilmu adalah sama dengan menentang Allah Tidak akan menang Agama Islam disebutnya agama al-hak Apa sebabnya? Kebenaran agama Islam itu tidak bertentangan dengan logika dan akal Kebenaran agama Islam itu Itu bisa dibuktikan dengan logika dan akal manusia Tidak akan bisa dibantah dengan logika dan akal manusia Semakin logika dan akal manusia semakin maju Teknologinya semakin maju dan berkembang Di situ akan terbukti bahwa agama Allah Yaitu agama Islam adalah agama yang benar Jadi Allah ini akan membuktikan agamanya sendiri bahwa agama itu benar Saudara-saudara sekalian Nganjeng Nabi Muhammad disebutnya Rasul yang hak Itu artinya keberadaan Baginda Rasulullah SAW Itu tidak bisa dibantah dengan logika dan akal Nubuah dan risahnya baginda Rasulullah SAW Tidak bisa dibantah dengan akal Walaupun orang Yahudi menutup-nutupinya Walaupun ayat-ayat yang ada di Injil, ada di Taurat Dibuangnya, ditutupnya, diframing seperti ini Sampai muncul agama baru Yang tidak sesuai dengan agama yang dibentuk oleh Nabi Ibrahim Tidak semua dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa Di framingnya, mau Nabi Muhammad dihilangkannya Satu rekayasa keberagamaan dan peradaban spiritual luar biasa Tapi Allah Maha Hab tetap keberadaan dan nubuahnya Nabi Muhammad Tidak bisa dibantah dengan logika dan akal manusia Sekali-kali Allah akan memunculkan siapa yang batal, siapa yang hak Makanya jangan membantahnya hak Orang Yahudi membantahnya hak tidak akan menang Sekarang orang Eropa kebangkitan Islam sudah ada Orang Amerika sudah ada Kenapa? Fasilitas untuk mempelajari mana agama yang benar sudah ada Manuskit-manuskit bisa diakses seluruh dunia Fakta-fakta sejarah sudah bisa diakses oleh kita semua Maka terbuki mananya hak, mana yang benar Ini yang disebut dengan Bisa babi Matak tadihil hikmah Hikmah yang dijadikan oleh Allah Runtutan sejarah sampai hari kiamat Manusia akan semakin membuktikan kebenaran Allah Kebenaran Al-Quran Dan kebenaran akan adanya risalah dan nubuahnya Nabi Muhammad Yang hak tidak bisa dibantah Karena yang hak ini akan dibuktikan kebenarannya oleh Allah Dan yang hak ini akan dibela oleh Allah Kita melihat Nabi Muhammad tidak punya apa-apa Pada waktu berjuang tidak punya apa-apa Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu bukan pemimpin yang menghambur-hamburkan kekayaan Bukan pemimpin yang suka menjual agama demi dunia Bukan orang yang memaklak orang untuk atas nama agama Meminta orang secara paksa atas nama sorga dan neraka Tidak Doanya Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak pernah diucapkan oleh masyarakat Lampung Doa apa? Doa Nyugun Dados Tiang melarat Mungkin orang pernah diucapkan barang sampean Saya tanya Kiai-kiai Lampung Tengah Kira-kira ada tidak? Berani tidak berdoa kepada Allah Minta melarat Minta miskin Minta melarat Berani apa tidak? Pasti tidak akan berani Makanya tidak ada Kiai yang berdoa dengan doanya Rasulullah Minta melarat Tidak ada Rasulullah tegas Allahumma ahini miskina Wa amitni miskina Wahsyurni firzumratil masakin Masuk sorga sangat mudah bagi orang miskin ya Rasulullah Jadikan aku orang miskin saja Hidupkan aku dengan orang miskin Jadi orang miskin Matikan aku jadi orang miskin Kumpulkan aku bersama golongannya orang-orang miskin Karena orang miskin orang fakir Itu banyak masuk sorga Masuk sorga yang gampang Sugi-sugi Kadang-kadang orang miskin Kadang-kadang orang miskin Kadang-kadang orang miskin Duit Yang mau alim Dari petakilan Yang mau bodoh Dari merasa paling pintar Selampung Tengah Kiai diremehkan Gara-gara apa ya? Gara-gara sugi Ngaji orang pernah Kiai disalah-salah Marginobo Marginobili anak 10 Ngaji orang pernah Bisa merusak mental Kancing Nabi sudah kaya kumweba Artinya apa? Tapi kancing Nabi melawan Memalami pembelokan Pembelokan sejarah spiritual Pembelokan agama Allah Yang ada di sekitar Quresh Di sekitar Arab Mengalami satu resiko yang sangat besar Pada akhirnya Allah membela Nabi Muhammad Dan agama Islam tersebar di seluruh dunia Menjadi agama yang insya Allah akan paling besar di dunia ini Padahal kancing Nabi tidak punya apa-apa Kenapa sebabnya? Sebab Rasulullah membela yang hak Jadi kalau anda Membela yang hak Jangan khawatir Pasti dibela oleh Allah Dan pasti dimenangkan Saudara-saudara kalian Nabi Musa itu gak punya apa-apa Nabi Harun itu orang yang miskin Yang dilawan oleh Nabi Muhammad Harun Dengan Nabi Musa Siapa? Fir'aun Kamu datang Musa kepada Fir'aun Katakan Apa kamu mau kembali kepada Tuhanmu? Apa kamu mau kembali Menyucikan diri di depan Tuhanmu? Sehingga kamu takut kepada Tuhanmu Walaupun akhirnya Fir'aun tidak nurut Mengancam-ngancam Nabi Musa Memperseski Nabi Musa Mengusir Nabi Musa Mengerahkan pasukannya untuk membunuh Nabi Musa Tapi tidak berhasil dalam sejarah Kenapa? Sebab Nabi Musa memegang yang hak Fir'aun Sesugi apapun Sekaya apapun Akan ditumbangkan oleh Allah Melawan Nabi Musa yang sangat miskin Sangat fakir Tapi karena membela yang hak Hak ini adalah dibela oleh Allah SWT Saudara-saudara sekalian Ini bicara yang hak Maka saudara-saudara sekalian Fakta yang hak Ini ajaran hak Maka masyarakat Lampung Ini harus diberikan satu Pernyataan Satu kenyataan sejarah yang hak Ajaran yang hak Runtutan-runtutan nasab yang hak Yang benar bagaimana Sementara ini yang hak Ini banyak ditutupi Satu oleh orang-orang yang punya Madhab transnasional Datang dari luar Terlalu membangga-banggakan Afganistan Terlalu membangga-banggakan Libya Terlalu membangga-banggakan Gerakan yang ada di Syria dan India Terlalu membangga-banggakan Akidah-akidah Dan gerakan-gerakan Orang-orang manhab yang di dunia tidak jelas Tapi justru Manhaj ideologi daripada agama Islam Yang ditanamkan oleh para leluhur Yang bisa menyatukan dari Sabang sampai Merauke Ribuan pulau Ribuan pulau Ratusan bahasa Ribuan suku Ternyata diabaikan Sudah ditutup oleh Framing-framing keislaman yang tidak jelas Termasuk saudara-saudara sekalian Nomor 2-nya adalah yang menutup itu Sejarah Indonesia adalah Kerambaani Yang disebut oleh kalian Subhabaib Saya katakan seperti ini Saya bicara yang hak Bukan berarti saya benci sama Habib Tidak Kalau Subhabaabib Tidak mau dinilai oleh orang Indonesia seperti itu Anda jangan berbuat seperti itu Sejarah Indonesia Masya Allah ditenggelamkan Di framing sediakan penurupa Membutakan masyarakat Lampung Indonesia tanpa Habib tidak bisa merdeka Padahal Habib datangnya abad ke-19 Didatangkan oleh Belanda Makanya naik kapal Juga gratisan dari Belanda Sampai di Indonesia dikasih tanah Tanah Belanda Kerjanya kerja sama Belanda Di dalam sejarah mereka selalu membelok kepada Belanda Selalu membelah Belanda Kenapa? Karena yang memberi kehidupan adalah Belanda Maklum-maklum Tapi NT juga harus tahu diri Jangan suka memframing Ini tanah orang Lampung Ini tanah Sumatera Ini tanah leluhur kita Jangan di framing tanahnya NT Ini datang abad ke-19 Di framing sediakan penurupan Buta itu masyarakat Lampung Saudara-saudara sekalian Sampai ada yang mengatakan bahwasannya Kalau semuanya tidak ada Habib Orang Indonesia tidak kenal agama Tidak kenal Islam Tidak kenal Allah Ini orang semacam ini adalah Kedha Pembohong besar Orang yang suka ngedap Jangan dipercaya Sebelum Habib datang Indonesia sudah punya peradaban Islam Lebih maju daripada negaranya Habib Deku Yaman Punya Majapahit Islam Punya Mataram Islam Kesultanan Demak Islam Kesultanan Cerbon Islam Kesultanan Banten Islam Kesultanan Lampung Islam Sultan Raden Nomor Satin Intan Islam Sultan Raden Intan Ini saudara-saudara sekalian Masih cucunya Ratu Darah Putih Mbak Ratu Darah Putih Itu adalah garwoknya Sunan Gunung Jati Keluarga daripada Ratu Darah Putih Yang ada di Lampung Itu masih misan saya Maksimisani Kulo Saudara-saudara sekalian Indonesia sudah punya Tarnate Islam Sultan Baburul Islam Indonesia sudah punya Sultan Bone Islam Indonesia sudah punya Samudra Pasai Islam Indonesia sudah punya Sultan-Sultan Menyebar yang ada di Maluku Islam Semuanya Islam Sebab sejak abad ke-9 Abad ke-13 Sebelum Habib datang di Indonesia Indonesia sudah punya peragaman Dan kebesaran atas nama Islam Jadi kalau ada Oknum Habib yang memadakan Tanpa Habib Indonesia Tidak akan kenal agama Islam Tidak kenal Allah Tidak kenal Rasulullah Ini adalah Oknum Habib yang membutuhi Masalah Lampung Jangan percaya Karena Anda akan sempat Lampung Lampung sangat luar biasa Indonesia itu sangat luar biasa Bahkan pesantren-pesantren itu Saya pernah keliling di Pakistan Melihat pesantren Pakistan Di India saya 6 tahun Di Syria saya lihat pesantren Syria Di Libya apalagi Di Afghanistan Di Bangladesh Di Maghribi Maroko Di Mesir Sampai di daerah Sayut Itu yang agak gunung Ke sana dari Al-Azhar Dari-dari Cairo agak jauh itu Waktu itu makin pes Saudara-saudara sekalian Di Tunisia ada Universitas Az-Zaitun Di Maghribi ada Universitas Korowen Di Irak ada Universitas Saddam Hussein Itu saudara-saudara sekalian Saya sudah datang ke pesantren-pesantren Itu saya katakan Coba pesantren di Indonesia Tidak kalah dengan mereka Bahkan ada satu metode pengajaran Nahusoraf dan Vicky Usul Vicky Indonesia lebih punggul daripada mereka Ini orang Indonesia Harus tahu Rakyat Indonesia matanya harus Seperti jangan dibohongin terus Makanya saya kadang-kadang agak sedikit marah Kalau sebelum ada mematakan Wah itu namanya pesantren Indonesia Itu pesantren kampung Kampung dari mana? Kalau sebelum ada orang matanya begitu Suruh getek sama saya Saya mutanya kampungan-kampungan dari mana? Itu belajarnya ada Al-Juru Mia Kalian tahu tidak? Ada belajar Al-Juru Mia Belajar Mutam Imatul Al-Juru Mia Belajar Nakusorov sampai Al-Fiah Kalian tahu tidak? Di Inggris Di Inggris di Oxford University Sudah ada fakultas bahasa Arab Itu pada waktu itu pembukaannya Tahun 1998 Kalau tidak salah Saya diundang Dalam Grand Opening of Arabic Faculty In Oxford University Begitu saya buka sampai di sana Ternyata Subhanallah Sila Busnya kurikulumnya Persis pesantren yang ada di Lampung Tidak ada bedanya Kitab Al-Juru Mia Kitab Nakbul Watiah Kitab Al-Durusul Arabiyah Termasuk juga Kitab Kawaki Buduriah Termasuk Kitab Ibnu Akil Ibnu Malik Kitab Sorofnya juga sama Bahkan pengajian Kitab Sorofnya Lebih efektif kita daripada mereka Bahkan S3-nya di sana Tingkat doktornya PHD-nya Tingkat doktornya S3-nya Tingkatannya adalah Imam Ibnu Akil Dengan Imam Ibnu Malik Itu pun Nazam Ibnu Malik Tidak dihapalkan S3 keluaran S3 Oxford Hatam Ibnu Akil Tapi tidak hafal Afiyah Ibnu Malik Bayangkan di Lampung Sudah lah Ibnu Akil dihati berkari-kari Ditambah Nah, hapalkan Artinya kualitas pesantren kita Lebih hebat Lebih unggung dari kebara kualitas Universitas Oxford Yang ada di Inggris Masalah Bahasa Arab Saya ketemu dengan salah satu Profesor Bahasa Arab Yang menurut saya Biasa-biasa saja Kata orang ini pintar alim Biasa-biasa saja Kalau menerangkan tentang masalah Tentang masalah apa Orang saya menjelaskan Di depan saya itu menjelaskan apa Tiba-tiba menjelaskan yang namanya Iqrab dan alamat Iqrab Itu dikiranya Iqrab dan alamat Iqrab Sudah luar biasa itu menurut dia Begitu dia menjelasin Saya langsung Mengungkapkan nazomnya Nazom itu nazom imritinya Nggak usah pakai penjelasan Pakai kitab Liruf'i minha dhommatun wawun alif Kadha kanunun sabitulamun hadif Fakdommu fismin mufrodin ka Ahmadu Wajam itaksirin ka ja'al a'budu Itu langsung Masalah Antubutubutubitut Waduh Padahal itu tingkat imriti Tingkat sanawiyah di Indonesia Profesor di luar Nanti bingung itu Saya benar ini belum alfiyahnya Orang Indonesia di pesantren itu Sanawiyah itu sudah hafal imriti Kelas satu alia Ibn Malik sudah hafal Sudah hafal semua Sampai kelas tua Itu yang namanya Jauharul maknun Itu sudah hafal Kitab-kitab ma'ani Kitab-kitab sastra Sudah dibaca Kitab da'wamin Dinwanul mutanabi Diwanu abi esha Wadima diwanu syafi'in Semua sudah dibaca Ilmu istiqad juga ada Disana kaget Orang India terbengang Orang Mesir Gak bisa bicara Dikiranya orang Indonesia Gak ngerti Akhirnya Alhamdulillah Saya juga waktu di luar Banyak punya murid Murid dari luar negeri Bahkan dari orang Arabnya sendiri Jadi orang Arabnya Ngaji sama saya Ngaji Nahu Sorof Masa orang Arab Ngaji Nahu Sorof sama saya Gimana itu urusannya Tapi masalah ilmu Artinya apa? Indonesia itu sangat luar biasa Saudara-saudara sekalian Ini fakta sejarah Saudara-saudara kalian Apalagi sekarang Sudah-sudah lagi Usuh masalah yang berkaitan Dengan bahagian hal lain Fakta sejarah Data-data sejarah Fakta Dintu dan teknologi Yang tidak bisa dibantah Dengan logika Yang tidak bisa dibantah Dengan akal manusia Yang tidak bisa Dibantah Dengan ilmu Dan teknologi manusia Bahwa mereka Cuma bukan Cuncunya Rasulullah Kalau kalian mengatakan Habib Cucina Rasulullah Cucina Rasulullah Cucina Rasulullah Apa sebabnya? Kata Rasulullah Bagaimana siapa yang mengaku-ngaku Yang bukan bapaknya Maka sorga haram bagi dia Orang yang mengaku Bukan bapaknya Soalnya ini adalah Anaknya Gustur Padahal bukan anaknya Gustur Maka sorga haram bagi dia Itu kata Rasulullah Itu kepada Gustur Apalagi kepada Rasulullah Maka disayang orang Orang yang masih tervening Dipodohi dengan Dengan mengatakan Cucinya Rasulullah Mereka akan diharam Karena sorga oleh Rasulullah Karena satu detik Ini belum terbukti Dan tidak terbukti Bahwa Abah Itu cucunya Rasulullah Ya Ngomong Indonesia Bisa ada Memang keplok Baru keplok Yang nama Ini apa-apa Di persusir Dijaluki duit Marang Habib Dipaksa-paksa Ya terima Baik Manti toko mobilnya Juga makapur Mampu Anak 100-an juta Ya menung Baik Tapi sampai Memang mampu Memang keplok Mampu Habib Selainnya keplok Orang mampu Emang keplok Mampu Mampu Mungkin apa Bagaimana Gak Semu Saya mau cerita Ini Ini Pertes DNA Itu Sudah terbukti Baik dari Luar negeri Yang ada di Mesir Yang ada di Hijaz Madinah Yang ada di Syria Yang ada di Pakistan Termasuk Yang ada di Yamannya sendiri Mereka sudah Menyatakan Baalwi Habib Itu bukan Cucunya Rasulullah Di Timur Tengah Di Mesir Di Irak Sudah Selesai Dari dulu Yang namanya Habib Baalwi Bukan Cucunya Rasulullah Di Indonesia Sudah Selesai Makanya Orang Arab Bingung Kenapa Di Indonesia Ribut Di sini Sudah Selesai Kata saya Orang Indonesia Orangnya Wangkot-wangkot Rewel-rewel Bukan Bisa Keblok Baik dari Petakilannya Luar biasa Paling bisa Keblok Sudah Selesai Kenapa Dipermasalah Oh Indonesia Keadaan seperti itu Mau Diperbudak Oleh orang lain Mau Direndahkan Oleh orang lain Mau Jadi Budaknya Orang lain Mau Jadi Congosnya Orang lain Sejarah Leluhurnya Dibelok-belokkan Dikabur-kaburkan Demi untuk mencintai Ba'alwi dan Haba'id Akhirnya Kalian semakin Dalam Semakin Dalam Dalam Kesesatan Haba'id Ba'alwi Bukan Cucunya Rasulullah Karena DNA Tidak sama Kalau Kalian Tidak Mau Percaya Sama Hasil Tes DNA Uji Laboratorium Kalian Tidak Usah Percaya Sama Golongan Darah Kalian Kalian Kalau Mau Berangkat Haji Mesti Dites Darah Ada O Ada A Ada B Kalau Seumpama Penyakitnya Lambung Kamu Darahnya Darah O Darahnya O Untuk Darah O Obat Lambung Ini Kalau Untuk Darah Darah Dan A B Obat Lambung Ini Untuk A B Obat Lambung Ini Tidak Boleh Salah Kalau Kita Sebagai Darah O Minum Obat Lambung Obat Lambung Orang Yang Darah A Bisa Iritasi Kontraproduktif Akhirnya Akhirnya Kita Bisa Pingsan Kenapa Sebab Darahnya Tidak Sama Kontradiksi Maka Darah O Ini Teknologi Yang Real Yang Tidak Sudah Kena Tapi Tes DNA Tidak Cukup 10 Hari 15 Hari Ada Yang Sampai Satu Bulan Baru Jelas Itu Artinya Tes DNA Lebih Teliti Lebih Detail Daripada Sekedar Tes Darah Ini Adalah Teknologi Yang Tidak Bisa Dibatah Dengan Akal Manusia Tidak Bisa Dibatah Dengan Logika Manusia Tidak Bisa Dibatah Dengan Ilmu Manusia Kecuali Orang Bodoh Kalau Kalian Tidak Mau Menerima Teknologi Tidak Usah Pakai Motor Tidak Pakai Mobil Kalian Mau Jalan Jalan Ke Jakarta Pakai Kuda Kalian Tidak Pakai HP Remak Kuping Jadi Saudara Saudara Saya Mau Cerita Fakta Yang Ada Tahun 1945 Sebetulnya Imigran Itu Datangnya Sejak Tahun 1920 Apa Imigran Yahudi Datang Ke Palestine Ini Dengerin Tahun 1945 Ada Di Antara Berkali-kali Untuk Kesekian Kalinya Kapal Dari Eropa Dan Jerman Datang Membawa Orang Yang Sangat Banyak Orang Yang Kurus-kurus Lusuh Banyak Yang Belum Makan Begitu Datang Di Pelabuhan Namanya Pelabuhan Haifa Di Palestine Begitu Turun Mereka Semua Yang Ada Di Kapal Itu Membentangkan Sepanduk Apa Tulisannya Tulisannya Adalah Kami Diusir Oleh Orang Eropa Kami Dikejar Dibunuh Oleh Orang Jerman Wahai Masyarakat Palestine Jangan Pupuskan Harapan Kami Untuk Hidup Di Palestine Ternyata Dilihat Adalah Orang-orang Yang Di Askenazi Yang Dibunuh Di Eropa Yang Diusir Di Eropa Yang Dibunuh Oleh Nazi Jerman Mereka Pada Pindah Exodus Dari Eropa Menuju Ke Palestine Ribuan Bahkan Ratusan Ribu Orang Yahudi Dengan Membentangkan Sebuah Sepanduk Mereka Ingin Hidup Bersama Di Palestine Jangan Sampai Diusir Karena Mereka Sudah Diusir Di Eropa Masyarakat Palestine Pada Waktu Itu Masih Belum Tahu Bagaimana Ceritanya Apa Ceritanya Yahudi Askenazi Kenapa Maklum Kenapa Karena Waktu itu Teknologi Belum Sempurna Karena Waktu itu HP Masih Belum Ada Karena Waktu itu Internet Masih Belum Ada Komunikasi Antar Negara Masih Terbatas Akhirnya Karena Masyarakat Palestine Orangnya Baik Orang Palestine Orangnya Baik Toleransinya Sangat Baik Di dalam Palestine Itu Masjid 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 Orang Palestine Sudah Akhlab Dengan Kehidupan Yahudi Disitu Pada Waktu itu Sama-sama Hidup Bersama Bersejarah Dimana Masjid 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 Begitu Mereka Datang Dari Eropa Minta Diterima Maka Orang Palestine Menyambutnya Nih Supaya Kalian Tahu Awal Adan Asal Usulnya Begitu Disambut Akhirnya Ada Yang Diberi Tanah Monggo Sampian Tempat Di rumah Saya Ini Diberikan Tanah Sampian Bangun Ini Nanti Pasirnya Dari Saya Akhirnya Dibangunkan Rumah Banyak Ratusan Ribu Orang Pengungsi Daripada Dari Eropa Yahudi Askenazi Datang Ke Palestine Itu Datangnya Mulai Tahun 1920 Puncaknya Tahun 1948 Mereka Hidup Bersama Tapi Tiba-tiba Orang Palestine Itu Dapat Peringatan Dari Orang Eropa Apa Kata Orang Eropa Wahai Orang Palestine Kami Mengusir Mereka Bukan Tanpa Alasan Kami Juga Punya Toleransi Tapi Kalian Harus Tahu Bahwa Mereka Itu Punya Sifat Yang Tidak Sama Dengan Kita Mereka Itu Pengen Mendominasi Bangsa Kami Pengen Menginjak Mengubur Sejarah Kami Mereka Pengen Menjadi Tuan Rumah Di Tanah Kami Mereka Selalu Mempreskusi Dan Selalu Mereka Berkata Yang Tidak Benar Memecah Belah Masyarakat Eropa Menanamkan Ajaran Kebencian Kepada Para Leluhur Dan Orang Tua Kita Di Eropa Sampai Memalsukan Makam Membelokkan Sejarah Dan Akhirnya Membunuh Diantara Orang Orang Kita Dibunuh Di Bantai Makanya Kami Mengusir Bukan Tanpa Alasan Tapi Karena Itu Wahai Orang Palestine Anda Menerima Tamu Yang Salah Anda Akan Merasakan Akibatnya Di Masa Yang Akan Datang Dan Ternyata Ucapannya Orang Eropa Betul Detik Ini Awalnya Bagaimana Awalnya Begitu Berkembang Mereka Mengadakan Peringatan Peringatan Keyahudian Kebetulan Di Palestine Ini Ada Situs Situs Yahudi Mereka Besarkan Sejarahnya Diagung Agungkan Sampai Terjadi Apalah Seolah Agama Allah Adalah Agama Mereka Seolah Mereka Adalah Kekasih Allah Memframing Beberapa Orang Orang Dan Masyarakat Palestine Yang Ikut Jadi Muridnya Peringatan Peringatan Diselenggarakan Mulai Ketika Itu Ada Pengklaiman Klaim Satu Daerah Palestine Adalah Milik Yahudi Klaim Satu Makam Ini Adalah Leluhur Yahudi Diklaim Akhirnya Kemudian Mengklaim Bukan Mengklaim Negara Bahwasannya Palestine Itu Adalah Data Data Yang Ada Di Kitab Kami Palestine Adalah Negara Tanah Yang Dijanjikan Oleh Leluhur Kami Untuk Kami Berarti Orang Palestine Itu Numpang Gak Boleh Hidup Ini Adalah Sebetulnya Tanahnya Orang Yahudi Sejarahnya Dibelokan Makamnya Dipalsukan Masyarakat Difremi Yang Tidak Benar Begitu Ada Gejolak Yang Sangat Luar Biasa Sebentar Lagi Mau Diusir Lagi Maka Mereka Meregam Pergerakannya Kemudian Mereka Mengambil Mata Mata Yahudi Untuk Mengendap Dari Dalam Membuka Rahasia Kekuatan Palestine Sudah Ada Rencana Untuk Mencaplok Palestine Itu Sejak Tahun 1948 1947 Akhirnya Mereka Mencari Mata Mata Zionis Mata Yahudi Mereka Siapa Yang Diambil Yang Diambil Adalah Seorang Yang Bernama Sheikh Fadil Abdullah Seorang Yahudi Yang Berasal Dari Hadromaut Yaman Di Yaman Di Hadromaut Itu Banyak Orang Yahudi Yang Mengaku Cucunya Rasulullah Sheikh Fadil Abdullah Kebetulan Dia Agamanya Islam Tapi Genetikanya Genetika Yahudi Beliau Apal Al-Quran Hadis Hadis Juga Apal Orang Alim Didatangkan Oleh Orang Zionis Oleh Orang Yahudi Ke Palestine Dalam Rangka Apa Dalam Rangka Secara Diam Menjadi Mata Mata Zionis Dalam Rangka Program Mencaplok Tanah Palestine Akhirnya Sheikh Fadil Abdullah Datang Kemudian Didatangkan oleh Orang Yahudi Oleh Orang Zionis Untuk Datang Palestine Alasannya Da'wah Islamiyah Sheikh Fadil Akhirnya Mengembangkan Punya Murid Tambah Banyak Tambah Banyak Sampai Beliau Menjadi Gurunya Orang Palestine Sampai Kemudian Beliau Dianggap Menjadi Ulama Besar Beliau Dianggap Sebagai Mujahidin Fizabilillah Beliau Dianggap Waliullah Kekasih Allah Kalau Melihat Langit Kelihatan Ars Kelihatan Allah Mahfud Beliau Itu Pemegang Kunci Sorganya Allah Didoktrin Semacam Itu Oleh Orang Yahudi Sheikh Fadil Adalah Orang Yang Sangat Besar Dan Istimewa Masyarakat Palestine Buta Semua Akhirnya Kredor Sementara Mereka Di belakang Merayap Semakin Pasti Semakin Pasti Akhirnya Sudara-sudara Sampai Sheikh Fadil Abdullah Itu Diangkat Oleh Orang Palestine Jadi Imam Besar Masjid Al-Aqsa Bayangkan Muhib Nya Ribuan Begitu Salah-satu Tingkah Polahnya Agak Dicurigai Oleh Militer Dan Intelijen Mesir Bahwa Sheikh Fadil Itu Adalah Mata-mata Zionis Sheikh Fadil Pinter Menutup Semuanya Dibuang Semuanya Sheikh Fadil Kembali Kepada Pesantin Seolah-olah Dia Jadi Orang Adalah Ulama Besar Palestine Kalau Ceramah Bicaranya Nasionalismo Mari Kita Bela Palestine Itu Yang Namanya Orang Yahudi Kita Usir Musuh Allah Kita Usir Kita Doakan Bucah Hid Fisabilillah Begitu Ceramahnya Sangat Luar Biasa Memukau Mencikir Masyarakat Mesir Dari Barat Sampai Ketibun Dari Utara Sampai Selatan Tersihir Sehingga Mereka Buta Tidak Mengerti Kalau Seorang Sheikh Fadil Adalah Orang Yang Berbahaya Di Palestine Dan Satu-satunya Orang Yang Paling Berjasa Dalam Menjatuhkan Palestine Sampai Membuat Masyarakat Palestine Menderita Sampai Detik Ini Subhanallah Begitu Di frame Semacam itu Tertutuplah Fitnah Tertutuplah Akhirnya Sheikh Fadil Mendekati Militer Mesir Mendekati Militer Palestine Kepolisian Mesir Kepolisian Palestine Malah Pada Tahap Selanjutnya Sheikh Fadil Abdullah Dianggap Jadi Guru Besarnya Militer Mesir Guru Besarnya Polisi Mesir Guru Besarnya Militer Palestine Dan Termasuk Guru Besarnya Polisi Palestine Sampai Tingkat Militer Polisinya Pemerintahnya Tidak Kalau beliau Itu mata-mata Yahudi Dari Tahun 48 Apa Dari Tahun 46 Saudara-saudara Sekalian Masuk Ke Palestine Sampai Tahun 84 Lebih Dari 42 Tahun Sheikh Fadil Abdullah Menyamar Jadi Ulama Kiai Yang Ada Di Palestine Sampai Palestine Jatuh Di Tangan Yahudi Menderita Sampai Detik Ini 42 Tahun Jadi Mata-mata Yahudi Tidak Ketauan Jadi Kalau Atas Nama Agama Ini Adalah Bisa Membutakan Orang Hati-hati Kalau Ada Seseorang Yang Memframing Ada Orang-orang Yang Ingin Mendoktrin Kalian Atas Nama Agama Kalian Bisa Buta Kalian Sebanyak Bergaul Dengan Para Ulama Para Kaya Saudara-saudara Sekalian Akhirnya Kemudian Apa Kemudian Rahasia Rahasia Palestine Itu Kekuatan Palestine Akhirnya Dibongkar Semua Diberikan Kepada Zionis Israel Akhirnya Israel Sudah Mulai Menguasai Ekonomi Sudah Mengulai Lahan-lahan Ekonomi Termasuk Pertahanan Termasuk Geologi Termasuk Politik Sudah Dikuasai Semua Pada Akhirnya Syekhfadil Alhamdulillah Ketahuan Dijebak Oleh orang Intelijen Palestine Ternyata Beliau Adalah Mata-mata Zionis Begitu Diumumkan Oleh Palestine Masyarakat Palestine Dan Mesir Oleh Militer Dan Intelijen Mesir Dan Palestine Bahwa Syekhfadil Alhamdulillah Itu adalah Mata-mata Yahudi Yang berbahaya Bagi kalian Itu Murhibitnya Marah Semua Perang Disitu Akhirnya Sedikit Demi sedikit Diberikan Pencerahan Bukti-bukti Nyatanya Ditunjukkan Oleh Pemerintah Palestine Bukti-bukti Nyatanya Ditunjukkan Oleh Para Intelijen Mesir Masyarakat Semakin Tercerahkan Akhirnya Syekhfadil Alhamdulillah Ditangkep Akhirnya Kemudian Dihukum Gantung Mati Tapi Palestine Sudah Terlambat Rahasianya Sudah Terbongkar Pos-pos Yang Penting Dan Strategis Ekonomi Militer Kepolisian Sampai Pos-pos Yang Sangat Penting Termasuk Sosial Keagamaan Sudah Dikuasai Oleh Orang-orang Zionis Dan Pada gilirannya Bekerja sama Dengan Inggris Bersingkat Jangan Sama Amerika Akhirnya Menggaplok Palestine Palestine Masyarakatnya Diusir Dan Pada Akhirnya Sampai Tetik ini Orang Palestine Menghidup Menghidupnya Menderita Ini Fakta Sejarah Yang Tidak Bisa Dibantah Dengan Akal Dan Logika Tidak Bisa Dibantah Dengan Ilmu Makanya Kita Harus Hati-hati Saudara-saudara Sekali Apa Apa Yang Terjadi Di Palestine tahun 1946 1948 Itu Persis Terjadi Di Indonesia Di Madidi Lampung Klaim Sejarah Sudah Dilakukan Oleh Oknum Baalwi Klaim Makam Sudah Dilakukan Ribuan Makam Atas Nama Baalwi Ada Makam Habib Ini Bin Yahya Habib Ini Bin Asgah Habib Bin Al-Munawar Santero Indonesia Dari Bulai Jawa Sampai Kalimantan Sumatera Itu Makam Leluhur Indonesia Di Habib Dan Semua Itu Omong kosong Kalau Tidak Ada Tujuan Omong kosong Apalagi Genetika Mereka Sama Dengan Zionis Apa Genetika Yahudi Askenazi Genetikanya Sama Modus Operandinya Sama Kalau Kita Treador Jangan Jangan Di masa Yang Akan Datang Anak Cucu Kita Akan Seperti Nasib Sama Dengan Palestine Maka Sekarang Kita Bangkitkan Melalui Perjuangan Wali Indonesia Dan Bangkitkan Masyarakat Indonesia Melekakan Masyarakat Indonesia Bangunkan Masyarakat Indonesia Dari Tidurnya Yang Sangat Lama Lebih Dari Ratusan Tahun Dibuai Didokrin Dengan Dokrin Bangsa Indonesia Jangan Sampai Anak Cucu Kita Bernasib Sama Dengan Palestine Nah Udzubillah Min Jadi Sekarang Nanti Kita Kerjasamanya Dengan Apa Kita Kerjasama Dengan Densus 88 Kita Kerjasama Dengan Pemerintah Kita Kerjasama Dengan Pak Dandim Panglima TNI Kita Kerjasama Dengan Pemerintah Kita Kerjasama Dengan Staff Presiden Dengan Pemerintah Pusat Kita Kerjasama Dengan Kepolisian Kita Kerjasama Dengan PIN Kita Kerjasama Dengan Yang Lainnya Seluruh Komponen Yang Ada Di Indonesia Kita Tidak Bisa Bekerja Sendiri Kita Tidak Bisa Menjadi Pahlawan Sendiri Tapi Kita Harus Mengawitkan Seluruh Komponen Kekuatan Rakyat Indonesia Untuk Menghentikan Doktrin Doktrin Yang Tidak Benar Yang Dilakukan Oleh Orang Wahabi Yang Dilakukan Oleh Orang Baali Segera Harus Dihentikan Karena Ini Berbahaya Bagi Bangsa Indonesia Siap Nama Badan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdashyakirin Hamdanna Hamdanyuafi Nama Huayyukafi Mazidah Rabbana Walakal Hamdu Kama Yanbagi Lijalali Wajhikal Karim Wa Azim Sultanik Allahumma Salli Salatan Kamila Wasallim Salaman Taman Ala Sayyidina Muhammadin Lazi Tanhallu Bil'uqad Tanfariju Wajhil Karim Ala Ali Wa Sohbih Fikull Mhat Wa Nafas Bi'an Tadi Kulli Ma'lumin Lak Allahumma Arina Al-Hak Wa Arzuk Na At-tiba Wa Arina Al-Batila Batila Wa Arzuk Na Sinab Allahumma Inna Nasal Karidu Kha Wal Jannah Wa Na U Bika Min Sakhat Kha 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 Nair Wa Nair Wa Nair Bika Min Sakhat Al-Nair Allahumma Asin Aqibatana Fil Umuri Kulli Wa Ajir Na Min Khiz Dunya Wa Azab Al-Akhira Allahumma La Tusalit Alayna Bithun U Bina Mal La Yakhauf Kha Wala Yerham Na Allahumma Inna Kha Foon Karib Tuhib Al-Aff Faf An Ya Kari Allahumma Jal Khair Ayyam Yawman Al-Qaq Wa Anta Radin Anna Waktim Wallace Kha Nяв Kha Mas 280 Adam Kha H низ Kha Aq Aziz Kha Ba Ba Aq W M Muhammad... Nabi... Nabi... Muhammad... Muhammad... somehow... had... that... that... like... So... He... he... al... wham... he... selamat menikmati saya atas nama pengurus pusat perjuangan wali sungguh Indonesia kepada pemerintah anggota dari kapolda dari kabupaten Pak Bupaten dan yang lainnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan kepedulian nanti kita bersama-sama kita menyelamatkan bangsa Indonesia bersama berjuang dengan rakyat Indonesia karena ternyata penjajahan ini masih belum berakhir kita semua harus berjuang lagi siapa atau tidak siapa atau tidak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih